Kita akan bergeser ke Monas, Ferdinand, tadi sore Jakarta sempat diguih hujan termasuk dengan Monas. Apakah warga masih membadati kawasan Monas? Isumi menjelang beberapa jam saja menuju acara perayaan Malam Tahun Baru di Monumen Nasional ini. Tampak bersama 4 tahun kami, semakin malam semakin ramai warga yang datang untuk merayakan Malam Tahun Baru di Monas ini. Dan tadi juga kami sempat melihat sudah mulai banyak, maksud kami sudah mencapai ribuan warga yang sudah mulai berkumpul di panggung yang nantinya akan dijadikan panggung hiburan rakyat yang akan diisi oleh musisi Roma Irama bersama dengan Soneta Group. Dan selain itu juga selain panggung hiburan rakyat yang menjadi salah satu acara utama di Monumen Nasional ini, nanti juga pihak UPK Monas juga akan memberikan hiburan lainnya, yaitu diadakan pertunjukan air mancur menari yang memang sudah dilakukan, namun untuk hari ini dilakukan sebanyak dua sesi, yaitu pada pukul 7 malam dan nantinya akan dilakukan juga pada pukul 8 malam. Dan diperkirakan nantinya akan hadir sebanyak hingga 1 juta warga yang hadir pada acara perayaan Malam Tahun Baru di Monumen Nasional ini. Dan terkait dengan pengamanan dan juga penjagaan di area Monas ini, pihak UPK Monas sudah mengerahkan sebanyak 150 pamdal bersama juga nantinya dibantu oleh pihak Satwa PP, pihak TNI Polri dan juga bersama dengan dinas perhubungan yang akan menjaga area di kawasan luar Monas. Dan selain itu juga untuk menjaga kebersihan, juga pihak UPK Monas sudah mengerahkan sebanyak sekitar 100, masuk kami sekitar 200-an petugas kebersihannya untuk menjaga kebersihan di area Monas selama acara ini berlangsung. Dan pemirsa selain perayaan yang dilakukan di Monas, ini pada hari ini juga ada beberapa titik lainnya yang menjadi pusat perayaan Malam Tahun Baru. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut laporannya. Perayaan Tahun Baru 2018 di Ibu Kota akan dipusatkan di sejumlah titik antara lain di Monas, Ancol, dan juga kawasan Sudirman Tamrin tempat saat ini saya berada. Jalan protokol sepanjang 6 km ini nantinya akan ditutup, maka pemirsa pengalihan arus perlu Anda perhatikan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Halim Pagara menyatakan siap mengamankan lalu lintas di tiga lokasi utama perayaan Tahun Baru. Sedikitnya, 2.000 personil diterjunkan. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan di sejumlah titik pada pukul 17.00 hingga pukul 2 pagi. Antara lain, dari Hayam Murug dialihkan ke Jalan Juanda, Pasar Baru, Jalan Gunung Sahari, atau Kelapangan Banteng, Pejambon, Jalan Rituan Rais, Tugutani, dan seterusnya. Kemudian, dari Semanggi Arah Bundaran HI akan dialihkan ke Karet Tanah Abang, Cideng, dan seterusnya. Dari Merdeka Timur Arah Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira, Lapangan Banteng, Veteran Raya Harmoni, atau ke Jalan Pasar Baru, Jalan Gunung Sahari, dan seterusnya. Tugutani Arah Merdeka Selatan dialihkan ke Jalan Rituan Rais, Merdeka Timur, Jalan Perwira, Lapangan Banteng, dan seterusnya. Terakhir, dari Budi Kemuliaan Arah Merdeka Selatan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, Majapahit, dan seterusnya. Memang terjadi kita 2 per 3 kekuatan kita turunkan untuk Rasul Law Lintas ini, untuk Rasul Law Lintas kita turunkan. Jadi kita sudah memang antisipasi ada beberapa titik kepadatan, baik di Ancol, di Monas, maupun di Karfenek ini. Sementara itu, pihak Transjakarta memastikan ada penambahan 10 armada untuk malam tahun baru. Total 50 armada akan beroperasi selama 24 jam di Koridor 1 Sudirman Tamrin. Dalam menyambut tahun baru ini, kami melakukan penambahan armada yang beroperasi, sehingga bisa membantu mobilisasi masyarakat yang ingin menghabiskan tahun baru di Sudirman Tamrin ataupun di Ancol. Nantinya akan ada sejumlah panggung hiburan di Karfenite ini, antara lain di Bundaran HI, Sarinah, Park & Ride Tamrin, dan Wisma Mandiri. Kantung parkir juga telah disiapkan di sekitar Sudirman Tamrin. 8 kantung parkir yang disediakan antara lain di Lapangan Banteng, Halaman Masjid Istiqlal, Jalan Medan Merdeka Timur 1 Lajur, Jalan Medan Merdeka Selatan 1 Lajur, Tugu Tani, Jalan Sabang, Jalan Agus Salim, dan Lapangan Parkir Gambir. Selain di kawasan Silang Monas hingga Bundaran HI, puncak perayaan tahun baru juga digelar di Ancol, Jakarta Utara. Pesta kembang api pada detik-detik malam pergantian tahun menjadi salah satu pertunjukan yang akan disuguhkan. Sebanyak 1.165 personel dikerahkan untuk mengamankan pesta malam tahun baru di Ancol. Sementara, masyarakat juga dihimbau untuk tidak membawa terlalu banyak barang sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari tindak kriminal. Selain memastikan bahwa Transjakarta beroperasi selama 24 jam, pada pukul 17.00 akan diberlakukan rute baru yaitu Harmoni Ancol yang akan beroperasi hingga hari Senin pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Eva Roslita, Metro TV.